hai 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 sahabat kepala ketemu lagi di channel novel cavala semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman sobat-sobat metafala kali ini saya akan membahas tentang kenapa kucing jadi gala dan bagaimana cara mengatasinya jangan lupa klik like subscribe dan belnya kucing menjadi galak jika jarang bersosialisasi dengan lingkungannya misalnya jarang dilus dan diajak bermain dengan orang baru keluarga atau kucing lainnya ini membuat kucing jadi tidak mengenal lingkungan dan makhluk hidup lain di sekitarnya kucing yang galak akan mencakar menggigit orang atau kucing lain apa sebab kucing menjadi galak satu kucing jarang dilus atau diusap jika kucing jarang dilus atau diusap atau disentuh ia akan merasa asing dengan sentuhan sentuhan dianggap ancaman maka kucing pun akan segera mencakar atau menggigit orang yang menyentuhnya hal ini menjadi dasar kenapa kucing jadi galak kedua kucing kurang bersosialisasi kucing akan menjadi galak jika kurang bersosialisasi dengan lingkungannya atau orang baru atau keluarga atau kucing lain ketiga trauma terhadap manusia kucing juga bisa trauma misalnya saat kecil pernah digrooming dan kukunya luka atau menimbulkan rasa sakit karena itu ia akan menjadi galak ketika akan disetuh bagian kukunya keempat sakit ketika kucing sakit ia akan lebih agresif dan menjadi galak atau tidak bersahabat insting alami ketika sakit kucing akan berusaha melawan saat orang menyentuhnya misalnya kucing sakit gigi atau gusi saat gusinya akan diberi obat langsung menolak bahkan mencakar jadi kesimpulannya sejak awal merawat dan memelihara kucing harus dilakukan dengan lembut serta penuh saya kasih sayang kemungkinan besar kucing tidak jadi pemarah atau galak nah sekarang bagaimana cara mengatasinya jika kucing kita galak atau agresif pengalaman yang menakutkan memang jika kita menghadapi kucing yang galak tapi kita bisa menghentikan kucing yang galak tersebut sebelum ia menyerang dengan menetralkan suasana kalau kucing kita galak sebaiknya cari penyebabnya dan pelajari cara menenangkannya cara kesatu melakukan tindakan jika diperlukan seperti contohnya membuat suara keras untuk mengalihkan perhatian kucing karena suara keras biasanya mengalihkan dan mencegah perilaku yang galak contohnya coba tepuk tangan ketuk-ketuk dua benda yang nyaring atau bunyikan bel atau pegang kucing di tengkuknya jika diperlukan sebaiknya kucing tidak dipegang saat dia galak tetapi kalau terpaksa peganglah di bagian tengkuknya tengkuk ini adalah bagian kulit yang longgar di leher kucing cara kedua mengendalikan situasi usahakan tidak menetap mata kucing karena kotak mata menunjukkan bahwa kita adalah ancaman jika kucing galak pantau dengan pura-pura melihat sebelah mata aja keduanya beri kucing ruang sehingga tidak merasa tersudut jika kucing terpojok ia bisa menyerang kita usahakan menjaga jarak dengan kucing yang galak ketiga abaikan kucing dan berjalan menjauh hal ini memberikan waktu dan ruang bagi kucing untuk menenangkan diri kemudian cara ketiga untuk mengurangi galaknya kucing tidak terlalu galak gitu satu bermainlah dengan kucing setiap hari untuk mengendalikan kemarahannya dan menyalurkannya ke bermain beri banyak mainan untuk dimainkan dan dikejar-kejar kucing lakukan minima sekali satu hari selama 10 menit dah beri mainan panjat dan tiang penggantan kedua dapatkan semprotan penenang untuk membantu kucing rileks di rumah pilih produk yang dirancang untuk kucing seperti catnip atau produk beraroma herbal atau feromon untuk menenangkan kucing bisa menggunakannya di ruangan yang sering dikunjungi kucing terutama tempat yang sering berlaku agresif ada produk yang bagus namanya Fairway yang melepaskan feromon ke udara dan menenangkan kucing ketiga ketika kucing menjadi galak cukup menjauh dan tunggu sampai kucing tenang ketika kucing membiarkan kita mengelusnya berilah cemilan keempat untuk mengurangi atau menurunkan kadar galaknya lebih baik di steril biasanya akan mengurangi galaknya kucing 5 beri tempat bersembunyi untuk kucing cobalah beri kardus disimpan di sudut yang gelap ruangan jika memiliki beberapa kucing pasti setiap kucing memiliki cukup ruang 6 kurangi konflik antara kucing jika memiliki lebih dari satu ekor 7 usahakan tidak menghukum kucing atas perilaku agresifnya jika tempat beri ke حcie panah belakang tetep